Intro Oke selamat datang Di channel DK8000 Dan juga IGTV DK8000 Vlog Ya Jadi kemarin ada sempat Ada yang minta video Untuk fuel consumption Kalau si Yamaha Gear ini Dipakai ke Luar kota Istilahnya bukan di daerah perkotaan ya Karena perkotaan kemarin sudah sempat Buat video fuel consumptionnya Linknya ada di pojok atas sana Ya sekarang kita coba Keluar sedikit Daerah dan pasar Kemana Ini sih rencananya kebedugul ya Cuman karena cuaca kayak gini Kita lihat ntar aja Kemana hati ini akan membawa Motor ini Jadi sebelumnya Yang belum nonton video Fuel consumption Yamaha Gear 125 yang kemarin Ya Jadi sekarang kita pakai metode yang paling klasik aja deh Ya Jadi Fuel to fuel Jadi Ini kan bensinnya setengah nih Kita isi sampai full Nah dari mana taunya full Kita pakai patokan di dalam Apa namanya Tempat bensin itu kan ada Kayak besi gitu kan Nah kita isi sampai se fullnya itu Setelah itu kita gas Lalu balik Kita isi lagi Nah Berapa habisnya Dari sana kita cari tahu nanti ya Berapa fuel consumptionnya Tujuan pertama Pompa bensin dulu Lalu kedua Kita riding Waduh Oh macet Yang ketiga Kita balik Kita singgah pompa bensin lagi Baru kita balik Oke Empat ya Ridingnya gimana beli Riding santai kah atau apa Enggak Jadi ini adalah Sebentar ini ada apa ya Adalah Riding saya seperti biasa Ya Jadi tidak ada Sengaja dihemat-hemat Pakai mode eco segala macem No Jadi bagaimana like saya riding Ya seperti itulah Saya akan membawa Gear 1 2 5 Ini Ayo Jangan Jangan Herta lain Herta lain Herta lain Herta lain Notanya dong pak Nota bisa Pak full Sampai kena besi ini pak Sampai lurus Besi Lagi dikit pak Lagi dikit Ya 13.000 13.700 Pas 2 liter Kilometernya 838 Ntar lagi Ntar lagi Komalapan Terlagi komalapan Jangan lalu Jangan lalu Sampai Jangan lupa Namun Jangan lupa Kate Jak Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa K selamat menikmati 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 dan juga kabut kabut yang serumputan ini dilarang di sini jadi kalo yang foto motor di sini udah pasti ngelanggar ngomong-ngomong senderannya miring ya slide riding panas, sampai sini dingin sampai di pasar panas lagi dan kabutnya tebal banget buat kawan-kawan yang tinggal di daerah pegunungan seperti ini mungkin biasa ya tapi kalau saya tinggal tidak di pegunungan, di kota, melihat kayak gini, aduh enak banget gimana gitu oke, pengandangan sudah habis, sekarang kita fokus ke jalan oke yooo Terima kasih telah menonton! 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 Oke, Pak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!